Intro Bertepatan dengan hari jadi Kabupaten Madiun yang ke-456 tahun, 52 Koordinator Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana atau PLKB Pemerintah Kabupaten Madiun menerima bantuan sepeda motor sebagai sarana mobilitas mereka. Pengadaan kendaraan yang dibagikan kepada seluruh penyuluh KB di 15 petiamatan yang ada di Kabupaten Madiun ini adalah untuk peremajaan kendaraan dari Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak atau DPPKB P3A kepada unit kendaraan yang sudah rusak. Didi Januar Hakim, salah satu penyuluh KB merasa senang dengan bantuan kendaraan operasional ini mengingat lokasinya bekerja adalah pegunungan yang membutuhkan mobilitas tinggi. Kita merasa sangat terbantu karena mobilisasi dan mobilitas kami dari kemasatan untuk programnya bisa berjalan dengan baik dan lancar. Terus kita juga bisa untuk lebih meng-cover akseptor-akseptor KB untuk terlayani menjadi lebih baik karena wilayah kami di pegunungan jadi kami sangat membutuhkan kendaraan tersebut. Apa yang penting kekendaraan itu? Kalau kendaraan sangat penting untuk di wilayah pegunungan karena banyak sekali di wilayah-wilayah yang dalam itu masih susah untuk dijangkau jadi kita sangat membutuhkan itu untuk bisa meng-cover semua pelayanan tentang KB di Kabupaten Madiun. Sementara itu, Suryanto, Kepala Dinas DPPKB P3A berkesan agar kendaraan dinas ini dapat meningkatkan kinerja para penyuluh. Terima kasih, ini kendaraan dari anggaran BKKBN Pusat untuk mengganti kendaraan operasional PLKB yang sudah rusak soalnya pengadaan tahun 2008-2023. Jadi BKKBN mengadakan pembelian kendaraan operasional baru. Dengan harapan nanti untuk pendampingan dan penjangkauan aseptor KB biar lebih lancar dan tidak ada kendaraan. Ada berapa, Pak? Jumplahnya ada 52. Untuk PKB-PLKB di kecamatan seluruh Kabupaten Madiun. Usai mendapatkan bantuan, puluhan penyulur lapangan keluarga berencana ini langsung kembali ke teman mereka bertugas di wilayah Kabupaten Madiun. Bimit Epo Prasetya melaporkan untuk Lantara TV. Sub indo by broth3rmax